Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur sederhana tiga pada video kali ini saya akan bikin volume marmer disini saya menggunakan metode all in one jadi bikinnya itu sangat gampang dan mudah tinggal dicampur aja semua bahannya ya teman-teman nah empuknya itu tahannya berhari-hari apalagi dimakan besoknya ini makin enak ya dan lembut banget namun cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai di wadah saya udah siapkan lima butir telur tambahkan 150 gram gula pasir dan saya tambahkan juga seperempas sendok teh vanili bubuk 150 gram tepung terigu protein sedang saya gunakan yang segitiga biru sebaiknya diayak dulu tambahkan juga 15 gram susu bubuk diayak juga 15 gram tepung maizena ini juga kita ayak terakhir tambahkan 1 sendok TSP boleh TBM atau ovalet nah ini kita mixer sebelumnya kita campur sebentar semua bahan nah lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah dulu ya sampai semua bahan tercampur kurang lebih dimixer 10 menitan ya nah kurang lebih udah 10 menitan dimixer ini udah mengembang ya teman-teman jadi teksturnya itu kental nah seperti ini matikan mixernya lanjut kita akan tambahkan 100 gram margarin yang udah dilelehkan sebelumnya ini udah dalam keadaan dingin atau hangat dan tambahkan juga 50 ml minyak goreng lanjut kita mix kembali dengan kecepatan rendah asal rata aja oke ini udah cukup matikan mixernya lanjut kita aduk rata kembali menggunakan spatula rapikan dulu bagian pinggir pinggir-pinggirannya lanjut kita aduk balik dari bawah ke atas sampai adonan bener-bener tercampur dan pastikan nggak ada endapan margarin atau minyak di bagian bawah ya setelah itu bisa membuat nanti bolu kita itu bantet nah selanjutnya kita ambil beberapa adonan ini nanti akan ditambahin sedikit pasta coklat ya di sini saya tambahin pasta coklat secukupnya aja lalu kita campur rata oke kurang lebih seperti ini setelah itu kita siapkan loyang ukuran 22 cm walis dengan sedikit margarin dan ditaburi sedikit tepung bisa juga menggunakan karlo campuran minyak margarin dan tepung nah setelah itu kita akan tuang adonan coklat di bagian bawahnya ini susahkan keinginan aja ya di sini saya akan tumpuk dan dikasih jarak lanjut kita tuang adonan yang putih setengahnya dulu selanjutnya kita tuang adonan coklat di sini saya bikin di bagian tengahnya aja ya nah mohon maaf banget ketutup sama mangkoknya ya temen-temen oke sekarang kita lanjut tuang adonan dan diusahakan tutup semua bagian yang adonan coklatnya temen-temen ini kita tuang adonan yang putih semuanya oke kalau udah sekarang kita akan bikin motif di bagian atas untuk motifnya susahkan keinginan temen-temen aja di sini saya tuang adonan coklat di bagian tengahnya lalu kita akan bikin motif menggunakan tusuk sate atau lidi oke kalau udah kita hentakan biar memecah kelemung udara yang terperangkap di adonan nah ini siap untuk kita panggang sebelumnya ovennya dipanaskan selama 10 menit kita akan panggang di suhu 160-175 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 30-50 menit atau susahkan dengan oven temen-temen di rumah nah kebetulan oven saya ini panas jadi 30 menit udah mateng ya nah di bagian tengahnya itu juga merekah karena tadi apinya terlalu besar ya temen-temen nah setelah dikeluarkan hasilnya cantik banget ini beneran empuk ya temen-temen nah ini langsung aja saya potong jadi usahakan kalau mau dipotong dingin dulu ya temen-temen kuenya tapi disini saya potong dalam keadaan panas karena udah gak sabar mau nyobain kuenya dan gunakan juga pisau yang tajam ya biar nanti permukaan dari bolunya itu mulus nah dipotong langsung aja kita cobain kita ambil satu nah kelihatannya temen-temen seratnya ini tuh halus banget beneran super lembut temen-temen bisa lihat empuk banget sekarang kita akan potong nah saat memotong pun ini berasa lembut banget dan soal rasa gak diragukan ini beneran enak banget dan gak seret di tenggorokan ya nah semoga bermanfaat ya selamat mencoba di rumah sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati